Intro Diketahui, besar sudut A kurang dari 90 derajat dan besar sudut teta lebih besar sama dengan 90 derajat namun kurang dari 180 derajat Pertanyaannya adalah analisislah kebenaran pernyataan 2A ditambah setengah dikali teta itu lebih besar sama dengan 90 derajat Kita tahu dari soal bahwa nilai A itu kurang dari 90 derajat atau kita bisa memilih sudut A itu 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat Misalkan yang pertama kita memilih nilai A itu 30 derajat karena kan 30 derajat masih berada dalam interval ini Kemudian kita pilih tetanya itu 100 derajat karena 100 derajat itu lebih besar dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat Nah kita substitusikan A dan tetanya ini ke dalam pernyataan yang ingin kita buktikan yaitu 2A plus setengah dikali teta lebih besar 90 derajat A nya adalah 30 berarti kan 2 dikali 30 derajat setengah dikali 100 derajat Jadi kita bisa pilih teta maupun sembarang A asalkan sesuai dengan interval yang kita punya atau syarat atau batas yang diketahui dari soal Kemudian untuk 2 dikali 30 derajat itu kan 60 derajat ditambah setengah dikali 100 derajat itu kan bisa dicoret ya karena 100 bagi 2 itu 50 berarti kita punya 50 derajat lebih dari 90 derajat kita peroleh hasilnya adalah 60 tambah 50 derajat itu 110 derajat jelas bahwa ini lebih besar dari 90 derajat maka untuk A 30 derajat dan teta 100 derajat pernyataan ini itu berlaku oleh karena jelas bahwa 110 itu lebih besar dari 90 coba kita cari bukti lain misalkan kita pilih A nya itu 10 derajat 10 derajat ini kan masih kurang dari 90 derajat ya terus kita pilih teta nya itu 90 derajat karena dari soal kita tahu bahwa teta nya itu lebih besar atau sama dengan 90 derajat lalu kita substitusikan ke dalam pernyataan yang ingin kita buktikan yaitu 2A ditambah setengah dikali teta lebih besar sama dengan 90 derajat A nya 10 kita tulis 2 dikali 10 derajat ditambah setengah tetanya itu 90 derajat kita buktikan apakah lebih besar dari 90 derajat 2 dikali 10 itu 20 derajat kemudian setengah dikali 90 derajat itu 45 derajat nah karena 20 tambah 45 itu adalah 65 derajat maka jelas bahwa 65 itu pasti kurang dari 90 derajat dari sini kita bisa melihat bahwa untuk A sama dengan 10 derajat dan teta sama dengan 90 derajat pernyataan 2A ditambah setengah dikali teta lebih dari sama dengan 90 derajat itu tidak berlaku sehingga kita bisa membuktikan bahwa terdapat yang bisa kita tuliskan dengan simbol A terbalik ini terdapat A dan terdapat nilai teta yang mengakibatkan 2A ditambah setengah teta itu kurang dari 90 derajat itu artinya pernyataan 2A ditambah setengah teta lebih besar sama dengan 90 derajat itu tidak tepat atau tidak benar tidak terdapat Terima kasih.